Dan pas-pas-pas itu bukan ada dua, tidak ada yang bisa dipercaya. Petro Kimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri, anggota Holding Pupuk Indonesia. Mencanangkan program Agro Solution yang ditandai dengan tanam perdana jagung pada lahan seluas 108 hektare di Desa Peringgabaya Utara, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lomok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 Januari 2021, Direktur Operasi dan Produksi Petro Kimia Gresik, Dik Najati Ningsih, mewakili Direktur Utama Petro Kimia Gresik, Dwi Satrio Anurogo, menjelaskan bahwa Agro Solution merupakan program terobosan Holding PT Pupuk Indonesia yang mengusung konsep usaha pertanian dari hulu hingga hilir untuk menjaga kedaulatan pangan nasional di tengah pandemi COVID-19. melalui peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan pertanian. Jadi program Agro Solusi ini adalah program sinergi antara perusahaan dalam hal ini seluruh grup pupuk Indonesia. Khusus untuk Petro Kimia Gresik bukan hanya kita menyediakan pupuk yang ada, tetapi kita juga ada pesticida. Kemudian juga pendampingan lewat mobil uci tanah yang mungkin Bapak-Bapak Ibu semuanya juga sudah sering melihat. Disitulah akan disinergikan dengan pemerintah daerah, kemudian dengan optiker dalam hal ini PT PNA, dan juga dengan perbankan. Dengan sistem sinergi seperti itu, maka petani diharapkan akan lebih bisa fokus untuk menaikkan produktivitas. Berapa pupuk yang dibutuhkan sudah tersedia. Pupuk jenis apa sudah tersedia. Itu yang ingin diinginkan dari program Agro Solusi ini. Dan kenapa di Lombok, itu tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, Lombok Timur adalah lombong pangannya. Dan disini kita juga sudah melihat antusiasme sama semangat dari kelompok tani-kelompok tani, terbuka di bawah pimpinan Pak Dadeh. Ini begitu semangat untuk bukan hanya menunggu pupuk subsidi, namun juga pupuk non-subsidi. Yang dalam hal ini ada berbagai macam yang kita sediakan, tergantung dari komoditi yang ada. Disini kita menyediakan ada Ponska Plus, kemudian untuk komoditi lain kita juga punya Petroningrat, Petronitrat. Ini nanti bersama-sama dengan PT DNA dan juga pemerintah daerah, Pak Dinas, kemudian dengan Pak Dadeh. Kita akan memformulasikan yang tepat itu seperti apa sih untuk komoditi. Tadi ditanyakan kalau kemarin kentang. Ya, kemarin sebenarnya panen kentang masih dalam tahap percobaan. Belum dalam skala yang luas. Nanti akan ada lagi, kita ada pencanangan khusus untuk kentang dalam skala yang lebih luas dan sinergi seperti ini. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih lebih khusus kepada jajaran direksi PT Petro Kimia Gersik, PT DNA dan Bapak Ibu sekalian yang punya pamrih, punya inisiasi terhadap bagaimana memajukan masyarakat kami di Kabupaten Lombok Timur ini. Kalau kita melihat ke depan saya, di belakangnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat ke kanan, kita melihat ke kiri, semua terhampar. Ladang jagung yang begitu luas. Tadi diutarakan oleh Direktur PT DNA, sekitar 5.000 hektare hanya di Kecamatan Peringgabaya ini saja. Ini potensi yang luar biasa yang harus kita kembangkan. Berdosa rasanya kita jika menganggurkan lahan ini, jika kita biarkan dia tidak berproduksi sebagaimana kita harapkan. Oleh karena itu, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, para petani jagung di tempat ini, di wilayah ini, agar meningkatkan produktivitas pertanian kita, khususnya jagung ini, dengan bantuan dari PT Petro Kimia Gersik. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mencicipi jalannya menuju ke sini. Pak Cahmat juga tidak pernah menginformasikan ada satu potensi yang harus kita berdayakan jalannya ini. Karena itu, Ibu Direktur, ketika Ibu panen besok, saya tidak bisa menjanjikan jalan ini menjadi mulus, karena waktunya hanya 4 bulan. Tapi kalau Ibu datang tahun depan ke sini, saya yakin jalan ini akan berubah. Dari yang seperti ini, menjadi jalan yang layak untuk dijalani sampai dengan batas di mana kita mampu untuk menghasmalkannya pada tahun 2021 akhir yang akan datang ini.